Iganya itu jumbo banget. Mana sih tulangnya? Tuh, tulangnya itu segini doang, teman-teman. Dagingnya sekebal ini. Oh my goodness, lihat. Oke, teman-teman. Ini dia Sob Iga bikinan Mama Kayden udah jadi. Enak banget. Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kayden, guys. Selamat pagi dari Spanyol. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Ini Mama Kayden. Baru pulang ke rumah abis antar Nabujang. Tadi pergi sekolah sama Abuelo. Terus mumpir ke toko raging langganan. Abuelo juga ke toko yang jual rokok gitu. Ya udah, kita pulang ke rumah, teman-teman. Di sini lagi hujan. Dari semalam hujan gak berhenti, guys. Tanaman-tanamanku pasti sangat bahagia. Ini aku lagi mau sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Ngopi dulu, teman-teman. Sebelum beraktifitas. Suamiku seperti biasa, pagi-pagi sekali. Karena di sini kan matahari terbit itu jam 8 pagi gitu. Jadi suamiku tuh berangkat jam 6, kalau gak salah. Aku benar-benar kerja jam 7 pagi, jam 6 pagi gitu. Masih gelap, teman-teman. Tadi pas waktu ke toko daging, aku beli... Kostia itu apa ya? Iga, teman-teman. Iga sapi. Karena aku mau masak iga panggang. Selama papa di sini aku belum pernah masak iga panggang. Tapi kayaknya aku punya banyak banget, teman-teman. Aku punya 9 kayaknya deh. Dan iga itu tebal-tebal, gede-gede gitu. Jadi sepertinya... Iga itu akan aku masak 2 versi. Hari ini iga bakar. Atau hari ini sop iga ya. Karena hujan-hujan ini kan cocok banget sop iga gitu kan. Tapi sop iga hari ini deh. Terus next time baru iga bakar. Pastinya it's a good idea. Karena biasanya kalau lagi dingin-dingin gini, hujan-hujan, Itu yang paling mantep kan. Makan yang berguah panas, baso pas itu udah kita masak. Sekarang makan sop iga. Kayaknya seger. Jadi abis sarapan ini aku akan beresin kamar. Kamar Keiden, kamar aku. Abis itu aku akan nyapu. Terus baru masak. Oke teman-teman, Mama Keiden sudah ada di dapur. Siap untuk masak. Ini bahan-bahannya udah aku siapin semua juga untuk bikin sop iganya. Seperti yang teman-teman lihat nih guys. Sampai aku pinggirin dulu ini. Lihat iganya sebanyak apa aku punya. Tiga kilo teman-teman tuh. Jumbo-jumbo banget. Terus ini juga tadi aku motong-motongin. Kentang. Ini kayaknya kentangnya dikit banget. Karena cuma adanya ini aja di rumah. Mungkin nanti pas aku jemput Keiden pulang sekolah. Aku akan beli kentang lebih banyak. Dan aku masukin nanti. Ini ada wortel. Ini ada daun seledri. Ada batang seledri. Dan ini daun bawang. Nanti aku masukin parsley juga. Untuk kiasan diatasnya. Nah ini dia pemandangan lebih dekat. Iganya itu jumbo banget. Mana sih tulangnya? Tuh tulangnya tuh segini doang teman-teman. Dagingnya setebel ini. Oh my goodness. Lihat. Tulangnya tuh ini doang. Dagingnya setebel ini. Jadi karena ini kan banyak banget aku beli iganya. Jadi akan aku pisahin yang tebel-tebel. Untuk bikin iga bakar. Next time. Empat kayaknya deh aku akan pinggirin. Ini kayaknya deh. Karena perlu tebel juga pusing makannya. Nah seperti ini. Jadi ini lima. Aku bikin sop iga. Sisanya ini untuk iga bakar. Oke guys. Dan ini bahan-bahan yang Mama Kedan pakai. Untuk bikin kuahnya. Ini ada bawang putih. Akan kita haluskan. Terus ini ada lada. Terus ini ada. Ada pala yang udah halus. Terus ini ada. Apa ini namanya guys? Kelawo kalau bahasa Spanyolnya. Duh aku lupa bahasa Indonesia nya. Coba nanti kalau ingat. Pas lagi ngedit aku taruh disini. Terus garam. Terus kaldu. Oh ini cengkeh teman-teman. Untung ingat. Ini cengkeh. Terus ini ada kaldu bubuk sapi. Itu aja. Oke mantul. Kita presto selama 1 jam sampai dia empuk. Seperti ini. Dan kita tutup. Ini aku pakai panci presto. Jadi dia 1 jam aja udah empuk teman-teman. Ini akan aku masak pakai api besar. Sampai dia berisik. Piyong-piyong-piyong-piyong-piyong. Nanti tuh guys. Baru kita masukin bumbu halus. Yang akan kita tumis ke dalam kuahnya. Oh aku akan masukin daun seledri juga. Batang seledri. Batang seledri, garam, dan daun salam. Nah udah seperti ini guys. Sudah matang dia. Kita matiin. Dan nanti kita cemplungin ke kuahnya. Kalau sudah matang. Nah ini dia pemandangan langit. Di sekitar rumah kita teman-teman. Hujannya baru aja berhenti. I don't know nanti bakalan lanjut lagi apa enggak. Karena biasanya tuh kayak berhenti setengah jam. 15 menit. Terus mulai gerimis lagi. Gitu loh teman-teman. Kalau merenang tuh sampai. Kayak keisi lagi. Sebelumnya tuh sampai udah ada di bawah garis. Sekarang udah di garis lagi. Tuh guys. Teman-teman bisa lihat garis kolam renang. Udah sampai sini dia. Sebelumnya ada di bawahnya. Garis itu. Rumput-rumput yang hijau. Karena hujan. Maris malam. Kayaknya musim gugur tahun ini. Itu sering hujan deh teman-teman. Dibandingkan musim gugur tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun ini yang paling sering hujan. Alhamdulillah. Jadi tanaman segar. Subur. Dan. Bagus gitu teman-teman. Papa kayaknya bangun. Bangun tidur. Kemarin aku nge-chat ralis ini. Ketan gak sih guys? Tuh dia udah selesai. Tinggal nge-chat ralis ini. Kayaknya sampai ralis ini aja. Karena catnya abis. Nanti untuk di belakangnya. Harus beli lagi catnya teman-teman. Gitu. Jadi yang udah di-chat. Nanti ini. Semua bagian depan. Bagian dapur juga. Tinggal bagian yang kamar-kamar. Dan yang di sebelah ujung sananya. Itu jendela dari ruang makan. Gitu guys. Mungkin dengan satu kaleng lagi cukup. Terus teman-teman bisa bandingin. Ini udah selesai aku chat. Kayak gini dia kelihatan pralisnya. Jadi semakin bagus. Semakin baru. Dan ini yang belum aku chat. Kelihatan gak sih? Perbedaan warnanya tuh. Dia warnanya udah pudar. Gitu guys. Dan yang ini dia lebih baru. Apalagi yang di bagian kamar-kamar di sebelah sini. Karena dia kan di papar sinar matahari terus setiap harinya bertahun-tahun. Jadi semakin abis juga warnanya. Contohnya ini yang ada di jendela kamar papa. Tuh guys. Warnanya pudar. Agak kekuningan gitu. Karena termakan waktu. Makan cuaca. Kamar keiden. Tuh. Jadinya nanti baru seperti ini. Yang ini udah di chat sama papa. Lalisnya. Jadinya bagus. Tuh. Buat bandingannya. Ini. Dibanding dengan ini. Mantul. Gitu teman-teman. Di ujung sana juga udah kita cat warna abu-abu. Udah gak kuning lagi. Di sebelah sana juga. Udah kita cat abu-abu semua. Tinggal yang bagian dari sini ke sana. Dan dari sana ke sana. Banyak guys. Cuman ya itu dia. Gak buru-buru. Kita cicil-cicil aja. Kalo cuaca bagus. Kalo mood bagus. Kalo semangat. Itu pun kalo nge-chat. Paling nge-chat. Dua jam sehari gitu. Kalo lagi mood nge-chat. Karena gak hanya nge-chat aja. Kerjaan aku di dalam rumah juga banyak. Beresin rumah. Aku gak pingin yang aku sibuk di luar. Terus rumah terbengkalai gitu. Pinginnya rumah juga rapi. Aku juga harus masak setiap hari. Aku ngedit juga. Nonton juga. Jadi kerjaan tuh banyak banget teman-teman. Biasanya kalo malem tuh udah capek banget. Udah kayak. Oh my God. Semua energi udah terkuras. Sepanjang hari guys. Karena kerjaan di luar dan di dalam ada aja teman-teman. Tinggal di rumah seperti ini tuh gak bisa bosen. Karena kerjaan selalu ada aja. Tapi itu dia. Lagi-lagi gak ada yang urgent. Gak ada yang ini harus rapi. Ini harus bersih. Ini harus dicat selesai. Gak ada. Semuanya tergantung mood. Tergantung tenaga. Gitu. Oke teman-teman. Ini dia. Udah aku buka. 15.45 menit. Ini akan aku masukin. Tunggu yang tadi aku film ini. Tunggu yang tadi. Oke teman-teman. Ini dia. Sob Iga bikinan Mama Kayden. Udah jadi. Aku kasih setengah butir telur. Masing-masing. Ini dia keliatannya mantul banget. Dan lemak-lemaknya. Lihat aku awasin semua. Makan apa-apa gak bisa makan yang berlemak-lemak. Begitu. Selamat makan siang. Keliatannya mantul banget. Jangan salah fokus sama mangkok yang somplak. Mantul guys. Bapak Isha super kaliente. Terima kasih. Aduh. Ya. Ya. Ya saya ciaw. Mantul banget. Hujan-hujan. Teman-teman lihat. Di luar sana. Hujannya turun lagi. Dan kita makan sop. Ini karena udah ada kentangnya. Jadi kita gak makan nasi lagi. Atau pake nasi lagi teman-teman. Teman-teman kayak gini aja. Ini aku masukin lemaknya sedikit di aku. Karena aku suka kayak tetelan-tetelan gitu. Yang lembut-lembut. Espero que esta tierna la carne. Esta tierna. Espero. Y si nunca tierno mordemos luego. No. 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 Emang paling bener hujan-hujan dingin-dingin masukan yang berkuah panas. Sudah tierna. Eh komisial akan enak. Si lo komen ya tosiega. Udah saya mantul Ini kayak tambal dari kebun Panas banget Nanti pas temput ke Idan aku akan Beli kentang lebih banyak Terus aku akan tambahin lagi kentangnya Karena dikit banget teman-teman Kalau untuk 4 orang gitu ya Terus hari ini Idan bakalan Stay main di rumah temannya beberapa jam Meskipun hari ini seharusnya Aku gak perlu yang jemput Idan banget gitu Aku jemputnya bisa setelah Idan pulang Dari rumah temannya Cuman yaudah gak apa-apa Aku antrein aja sampe rumah temannya Terus abis itu aku ke supermarket Untuk beli kentang Dan aku juga perlu beli Bawang bombay Tinggal satu di rumah Lihat teman-teman Iganya Ini lemaknya Bagian atas dan bagian bawah Ini kan ketutupan lemak Ini gak aku awasin Dan lihat Jadi berkelemak-lemak gitu Aku suka banget tuh Mangkok aku Tuh Lemak semua ini guys Tuh Tuh Kama eh Si Un poco Un poco Bueno pero Desde que vino la moda de soplar Riga nya lembut Pas di preso 1 jam Ayer hice sopita de estrellitas ¿En serio? ¿Te gusta? Sí ¿Cuántas estrellas viene? ¿Cuántas estrellas viene en un sobre? 9000 patates A ver ¿Cuántas estrellas viene en un sobre? De sube Y quedan ahí Te acabaste, ¿no? Muy bien Para terminar Si no Para madurar Pero estaban buenas ¿Sí? Estaban buenas Me gusta más que el San Mercarona Que está así crujiente Ambil ya guys Estaban ¿Qué? Estaban Ini aku parahal kira-kira doang Tadi ngasih garam Begitu-gitunya Dan apa sasinnya ¿Verdad? 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 La bei Personais Hola ¿Verdad? ec Enak banget Alhamdulillah Makanya Kistia Brandino ¿Quieres que te he hecho más? No, pues ya No quiero nada más, gracias ¿Qué queso? ¿Jobre comer yogur antes de comer? Pero eso tiene que ver ¿Qué? Es que comí postre la semana pasada Pero es que es hace una hora, papá Si, si postre ni después de comer Ya Mejor Beneficio pa'l cuerpo ¿Eh? Beneficio pa'l cuerpo Comer postre ¿Qué? Makan cheesecake guys Ini di paksa Salma abuelo Eso es Porque tú me obligas Venga va a comer postre Entonces es Hago por ti, eh, papá Hago por ti Como por comer esto Si, 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 si me subo el, el peso, he hecho la culpa Oke teman-teman, aku akan santuy sebentar Habis itu aku akan jemput Keiden Ke sekolahnya Mengontarkan ke rumah temannya Dan ke supermarket Oke A few moments later Guys Ini aku udah kembali di rumah Beli kentang Tiga kilo Kita sekolah Keiden Keidennya meluncur langsung ke rumah temannya Aku juga beli roti baget Untuk suamiku Beli beberapa cemilan Wortel Ipadnya Keiden Bawang bombay Bawang bombay kayaknya 1 kilo deh Yap, 1 kilo Terus beberapa permen Terus suamiku Itu aja guys Ini kentangnya akan aku masukin 2 2 buah lagi Biar Makin banyak kentangnya Karena tadi sangat-sangat sedikit Botol minum Keiden Langsung kita lipat Bawa tas belanja sendiri Seperti biasa dari rumah Ini selalu stand by di mobil guys Jadi 2-3 tas belanja itu selalu ada di mobil Biar kalau mendadaknya Oh mau mampir deh ke supermarket Gitu kan Langsung ada tas belanjanya di mobil Bukti baget Bekal Keiden apakah sudah habis Ini apa nih Ini ada pemberitahuan Dari sekolah Keiden Apakah kita mengizinkan anak kita Untuk keluar sekolah Minggu depan Ke tempat ini Harus bawa Topi dan Dan topi dan Jas hujan Wajib Terus abis itu Branch Dan buah Gitu teman-teman Banyak yang Nanya Mama Keiden Belajar bahasa Spanyolnya Kursus Sekolah Autodidak Atau bagaimana Aku lancar bahasa Spanyol itu Autodidak Teman-teman Tapi contohnya seperti ini Kayak Kita lalu ngebahas tentang Aktivitas sekolah Yang mungkin Jarang sekali dipakai Kan tim plora Aku gak ngerti itu apa Jarang harus cari di Translator Itu apa artinya Apalagi di sekolah Keiden ini dia pakai Berdua bahasa Bahasa Valencia Bahasa tradisional Terus bahasa Spanyol Bahasa nasional Terus Keiden juga ada Buku Untuk dibacain Bekelnya Pisangnya Tinggal dikit Ini yogurtnya Gak diminum Oke teman-teman Disini udah malem Aku juga Udah jemput Keiden Itu dia Mena bujang Udah ngobrol-ngobrol Mengenai hari Keiden Di sekolah Dan ini Aku Akan kasih Sop Iga Ini untuk Suamiku Oke Manto Taman-taman Sopla Setup Sopu Esas Seben Sopu Pasan Sopu selamat menikmati terus kayaknya tadi di sekolah katanya pulang sekolah dikasih ini sama temen ceweknya tuh guys kata bapaknya umur segini udah mulai lop-lopan ya bapak mulatok guys tulangnya terus kayaknya dikasih ini dia pikachu sama pensil selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.